Terima kasih. Terima kasih. Setelah terjadi perampokan dengan para saudara, mereka dibantai dan harta mereka dirampas. Para penjahat itu menyisakan satu orang pengawal. Sepertinya, ini sengaja dilakukan untuk memberitahukan aksi mereka. Pancing Mada keluar dari istana dan bawa dia ke alas gondomanya. Apa yang kamu inginkan? Aku menantangmu, Man. Aku tidak ada waktu untuk meladenimu keboireng. Tapi aku punya banyak waktu untuk menghancurkan tempat ini. Sebaiknya, kamu pergi dari sini. Pergilah! Pergilah! Mada! Tidak usah dikejar, Mada. Biarkan saja dia pergi. Tapi Gusti Putri, Mada takut dia akan membuat onar lagi di sini. Tidak, Mada. Kita hadapi di sini saja. Aku takut itu adalah sebuah jebakan. Baik, Gusti Putri. Mada mengerti. Prajurit. Bawa semua prajurit yang luka. Serta kuburkan semua prajurit yang tewas. Perkitab perjagaan. Baik, Gusti Putri. Apa yang sebenarnya diinginkan oleh keboireng? Kemana dia? Kenapa dia tidak muncul juga? Bahkan, dia tidak terpanjang. Mada! Awas kamu! Nanti, kalau kamu sampai kelihatan kelabat, akan ku habisi kamu! Ampun, Gusti Putri. Kenapa Mada tidak diizinkan untuk bertarung dengan keboireng? Padahal, itu sudah tugas Mada untuk menjaga kerajaan. Apa kamu tidak berpikir aneh, Mada? Keboireng memanggilmu ke depan, itu seperti sebuah pancingan. Aku punya firasat, bahwa itu adalah sebuah jebakan. Apa maksud Gusti Putri? Percayalah padaku, Mada. Untuk beberapa hari ke depan, janganlah kamu menerima tantangan untuk bertarung. Mada percaya dengan Gusti Putri. Mada akan melakukan apapun yang Gusti Putri perintahkan. Bagus kalau begitu, Mada. Aku akan memikirkan masalah ini lebih dalam. Sangat beruntung sekali, Mada. Dia mendapatkan perlindungan di sini. Mada. Anak itu cukup peka mencium rencana kita. Bukan Mada, Mada. Tapi Gitaria. Dia yang mencegah Mada untuk menerima tantangan dari Keboireng. Gitaria. Keturunan karta rajasa yang mewarisi sifat bijak yang perlu kita waspadai. Keboireng. Gendro. Kalian jaga di perbatasan kau riban. Jaga jangan sampai ada bala bantuan dari Majapahit. Masuk! Baik, Bu. Baik, Iba Tiragal. Apa rencana guru selanjutnya? Sabar, Willis. Aku akan mempersiapkan rencana untuk menjatuhkan Majapahit. Sebenar lagi aku akan sampai di Kauripan. Artinya, aku akan bertemu dengan Mada, sahabatku. Berhenti, kalian! Serahkan harta-harta kalian atau kalian tidak akan pulang lagi! Tidak akan aku serahkan. Cari mati, kalian! Sab! 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 Mereka membutuhkan pertolonganmu. Aku harus membantu mereka. Lihat anak buahmu! Mereka tidak bisa melindungi. Sekarang, serahkan harta itu. Atau, aku bunuh! Tidak akan menjelaskan harta-harta kalian yang bisa 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 menjelaskan harta-h Paman tidak apa-apa Tidak apa-apa Terima kasih Hati-hati Paman Banyak orang jahat berkeliaran Iya Untung ada kamu Kebetulan saja Aku permisi dulu Silahkan Anak itu masih muda Tapi mampu mengalahkan yang lebih tua Negeri ini benar-benar negeri yang istimewa Ayo kita lanjutkan perjalanan Baik Eh Eh Henti kak Eh hentikan Hentikan Kalian tidak bisa main hakim sendiri Kalian mengerti? Ampun Gusti Tapi dia adalah penjahat Gusti Sepantas ada dihukum Benar Tapi dengan cara yang telah ditentukan Kalian ataupun saya tidak bisa menghakimi dia Istana lah yang berhak menghakimi dia Kalau sampai saya ataupun kalian menghakimi dia Apa bedanya kita dengan dia? Apa bedanya kita dengan si Molawung? Kalian mengerti? Jangan rindu Kalian tidak berhak Lempar-lempar aku Hentikan Kalau kamu tidak diam Aku akan lepaskan kamu disini Dan biarkan kamu dia dilihat Ya ampun Gusti Aku diam Langsung Gusti Sang Ampun Gusti Iya Ya iya Gusti Aku diam Gusti Maafkan kami Gusti Kami hanya kesal dengan ulahnya Yang selalu mengaku kedamaian desa Iya Saya mengerti kerasahan kalian Saya mengerti apa yang kalian rasakan Tapi percayakan Istana akan memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan Terima kasih Gusti Jalan Jalan Itu dia sasaran kita Kita curangi saja dia Setelah itu Pasti dia ngantuk Siapa kalian? Siapa kalian? Apa? Sekian lama kalian mencari kami Masa tidak kenal siapa kami? Hahaha Sehebat apapun ilmu kalian Tapi tetap tidak bisa melawan Rasa ngantuk Iya Jalan Jalan Hei Gusti Nambi Coba lihat Apa yang kami dapatkan Segerombolan Prajurit-prajurit yang mengantuk Hahaha Kasah licik Gusti Nambi Kalau Gusti Nambi Ingin mereka selamat Ayo Cepat bebaskan Kisimolau Ini semua pasti rencana kalian Tentu Tentu Gusti Gak Lepaskan mereka sekarang Juk Eh Gusti Nambi Kalau Gusti tidak mau melepaskan Kisimolau Prajurit-prajurit ini akan kami habisi Ayo cepat bebaskan Ayo cepat putuskan Apa yang harus dilakukan Tentu Gusti Tentu Gusti Tentu Gusti Pukuli saja Singolau Gusti Betul Jangan dilepaskan Gusti Biarkan diamat di tangan kami Gusti Hei Kalau kamu tidak melepaskan Kisimolau Terpaksa Pasukannya akan kami bunuh Di depan matamu Sekarang juga Muka hanya kami bunuh Tapi kami akan kami cincang Semoga wajah pahit Mengampuni Jangan salah Hidup kisimolau Hidup kisimolau Hidup kisimolau Hidup kisimolau Sekarang juga lepaskan pasukanku Kamu jangan teriak-teriak Nambi Aku akan melepaskan harap dua kamu Di suatu tempat Merdi Cari tempatnya aman Kurang ajam Nambi Kamu jangan coba-coba beranjak Sebelum kami pergi Merdi Diam disitu Ayo cepat-cepat bawa Hei 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 Setia Ke Mars Tidak Burak Ber stirring Titul辽 holes 达 D Terima kasih. 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 kalian tidaklah mudah. Mulai dari sekarang, kalian harus belajar banyak. Jadilah kebanggaan agar kelak kalian bisa dikenang oleh banyak orang. Kalian harus kuat, bertanggung jawab, dan peduli terhadap sesama. Karena semua itu mencerminkan bahwa kalian manusia yang mempunyai martabat dan budi pekerti yang luhur. Ananda Raden Aditya, aku bangga kepadamu, kamu sebagai anak laki-laki yang punya semangat dan keingin tahuan yang mungkin bisa dibenarkan. Tapi ingatlah, petualanganmu dapat menimbulkan kecemasan yang mendalam bagi hati ibundamu. Kembalilah ke istana. Kamu akan merasa aman di dalam sana. Punten damsewkan jengibu. Aditya ingin tinggal di sini saja dan bermain dengan yang lainnya. Itu tidak baik bagimu juga untuk ibundamu. Tolong, jangan pulangkan saya. Saya masih ingin tinggal di sini. Kalau begitu, harus ada yang melapor ke pihak istana. Jangan. Nanti kina antaka yang disalahkan. Ini semua kemauan saya. Biarkan saya yang telaporkan kepada kanjeng ibu. Tapi, biarkan saya tinggal di sini. Saya masih ingin ditauripan. Kelabang Weles, awas kamu. Aku berniat minta perlindungan sama dia. Harba. Dia menipu aku. Aku akan bikin perhitungan sama kamu. Siapa yang paling kuat di antara kita? Betul, Ki. Buktikan saja, Ki. Weles! Singolawung! Ada Singolawung! Dan anak buahnya! Biar kami yang menghadapi nyagi. Tidak usah. Aku sekalian melemaskan otot-otot biar aku yang menghadapi dia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ayo, kita serang! 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 Masukan! Kita kejar mereka! Selamat menikmati! Ayo! Mau sampai kapan kalian bertahan? Kami tidak akan menyerah meski nyawa kami taruhannya! Lebih baik kami mati daripada malu dikalahkan perampok seperti kalian! Banyak omong bocah ini! Di Singulawung! Kita obrak-abrik saja kampung jirek ini, Ki! Jadi, kalau belum kita bakar kampung ini dan kita bunuh semua penduduk yang ada di sini! Iya! Betul, Ki! Langkahi dulu mayat kami! Sontoloyo! Sudah tahu kalian yang tidak bakal menang, masih sesumber! Sumpung! Sumpung! Asalkan ini! Pasukan! Perhatian! Sasaran kita ada dua! Yang pertama, Singulawung! Dan yang kedua adalah penyerang gelap tadi Dan saya curiga Penyerang gelap tadi adalah anak buah dari Pati Raga Kalian harus waspada Ampun, Gusti! Lantas, apa yang harus kita lakukan, Gusti? Ada kegaduhan di sekitar sana Mari kita kesana Eh, ayo Lawu! Penyerang! Melari kemana, Kak? Oh! Rupanya ada tamu datang tak diundang Bagaimana ini, Ki? Pasukan kerajaan datang? Bisa-bisa kita ditangkep, Ki! Iya, Ki! Bukannya membantu Walah bikin pusing Ada apa? Menyerahlah Saya tidak punya banyak waktu untuk menghadapimu Singulawung! Ah! Singulawung pantang menerah Hei! Bagaimana ini? Apa kita bantu saja ke Singulawung? Iya, iya Jangan kegabar Seandainya kita membantu Ki Singulawung Pasti prajurit-prajurit yang lain Datang menyerang kita Juga para penduduk yang lain Iya Jadi begini Kita tunggu saja dulu Maksudnya Tunggu ditangkep Eh Apa kamu mau, Madi Kanjong? Hah? Bodoh! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Selamatkan Lawu, biarkan dia lari membawa para Manggala itu menjauh dari sini Baik Aku akan menempatkan Singolong untuk terus mengacau di sekitar Ketaraja Supaya para Manggala itu tidak menghidapkan kakinya di alas Kondomah Dengan debu-bubu Untuk membentuk kekuatan pemberontakan di sini Sudah Ki, sebaiknya kita menyerah saja Jemuti Nabi itu hebat sekali Selamat sementir saja kalian takut Ingat, kalian jangan menyerah Menyerah apa? Sayang, menyerah apa? Diam kalian, tidak ada satupun yang harus menyerah Bagaimana kalian ini? Ketua masih mau bertarung, kalian kok menyerah? Aku bertarung sama siapa? Sendiri, sama mereka Ki Nah merti Ki, mendingan kita cari selamat saja Iya Ki, cari selamat Ki Iya Anak buah, wedan, KB Gak bisa diandalkan kalian Kenapa? Kamu tidak mau menyerah? Jika tahu Ayo Jika memangkommuni jetzt kata 조금anting Jika 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 C Jika Terima kasih. Terima kasih. Praktif, masih ada orang yang berharap bahwa perampok-perampok seperti kita ini berkibar kembali. Dalam keadaan gawat seperti ini, kalian masih mikir merampok? Pikirin bagaimana kita selama? It's all done! Apa tugas kami selanjutnya, Gusti? Serang Raden Anditya! Tidak. Tidak, Gusti. Kami tidak mau menjadi buronan istana. Bisa-bisa kepala kami yang dipenggal, Gusti. Siapa yang menyuruh kalian untuk melukainya? Saya hanya meminta kalian untuk menyerang jarak jauh tanpa harus melukainya. Baik. Kami mengerti, Gusti. Dan ingat. Sebisa mungkin lakukan itu di dekat pesanggerahan. Syukur-syukur di depan Gayatri dan Garbapati. Setelah itu, kalian langsung kabur. Mengerti? Bisa diatur, Gusti. Asal bayarannya sesuai. Raden Anditya. Tapi orang itu mati, Mada. Kamu harus bertanggung jawab atas semua ini. Ayo keluar, temuin mereka. Kau sang gajah, Mada. Kuk satu gila. Kau sang gajah, Mada. Kuk satu gila. Buntan dalam sel, Gusti Permaisuri. Hamba sudah mendatangi rumah Kinalan Takah. Tapi, ampun Gusti Permaisuri. Hamba tidak mendapati Raden Anditya ada di sana. Apakah kalian sudah mencarinya ke tempat lain? Ampun, Gusti Permaisuri. Sepertinya Raden Anditya sudah meninggalkan rumah Kinalan Takah. Kinalan Takah harus bertanggung jawab. Dia sudah membahayakan keselamatan putra Kuraden Aditya. Sendiku, Gusti Permaisuri. Buntan dalam sewu, Kanda Prabu. Dinda. Kegelisahan apa yang Dinda hendak sampaikan? Ini tentang Aditya, Kanda. Lagi-lagi Aditya kabur dari istana. Sekarang Nanda sudah berada di kahuripan. Dinda mohon, tolong Kanda perintahkan prajurit untuk menjemput Raden Anditya. Dan tolong hukum Kinalan Takah. Karena Kinalan Takah sudah berani mengantarkan Raden Anditya ke kahuripan tanpa izin. Buntan dalam sewu, Gusti Prabu. Kinalan Takah ingin menghadap. Persilahkan dia untuk masuk. Nek, Gusti. Bagus. Aku tidak perlu memanggilnya. Dia sudah datang sendirian. Tuntan dalam sewu, Gusti Prabu. Silahkan bicara, Kinalan Takah. Raden Anditya adalah tanggung jawab hamba. Adapun dia pergi ke kahuripan, hamba akan segera menjemputnya. Itu pun atas izin, Gusti Prabu. Baiklah. Jemput dia di kahuripan. Dan Paman, terima kasih sudah menyembuhkan Raden Anditya. Sendirikan, Gusti. Amba mohon diri. Puntan dalam sewu, Kanda. Mengapakah Anda tidak menghukum Kinalan Takah? Kinalan Takah lah yang sudah mengantarkan Raden Anditya sampai ke kahuripan tanpa izin. Salah-salah, malah Raden Anditya bisa keluar dari istana seenaknya tanpa izin. Tenanglah, Dinda. Tidak seharusnya kita menyalahkan Kinalan Takah. Aditya memiliki kemauan yang keras. Dan aku yakin, kepergiannya bukan karena Kinalan Takah. Lagipula, Kinalan Takah sudah menyembuhkan Raden Anditya. Dan buktinya Raden Anditya sudah berada di kahuripan. Tenanglah, Dinda. Sendiko, Kanda Prabu. Aku tidak menyangka bisa berjalan-jalan dengan Kambu dan juga Mada. Aku juga senang bisa mengajakmu keliling kamu di panggilan. Mada juga senang. Raden ada di sini. Ada apa ini? Aku senang, Dinda. Ada apa ini? Itu mereka. Ayo kita kabur. Kabur! Sia! Jangan! Terlalu berbahaya untukku kesana. Tapi Kang Bo, aku harus membantu Mada. Jangan. Percayalah padaku bahwa Mada bisa mengatasi itu sendiri. Baik, Kang Bo. Aman, Den. Buang-buang. Ayo. Menyerahlah, Paman. Memangnya ada apa, Den? Kami tidak ada waktu bermain-main dengan anak kecil. Paman tidak usah berpura-pura. Tadi, Paman kan yang menembakkan anak panah itu. Aden, jangan asal menuduh. Mana mungkin pencari rumput seperti kami menggunakan senjata. Paman, mengakulah. Tadi, Madam lihat jelas wajah Paman berdua. Terima kasih telah menonton. Siapa yang menyuruh paman melakukan semua ini? Kami disuruh seseorang. Siapa orangnya? Suka, ayo kita kabur. Ayo. Hei, siapapun kamu, keluarlah. Siapa yang membunuh orang ini? Mada, bagaimana Mada? Kamu sudah masuk dalam jebakan, Mada. Mereka semua sudah tewas Kusti Putri. Mada, apa kamu yang membunuhnya? Mada, Mada sama sekali tidak membunuhnya. Mada, saat Mada sampai di sana, penyerang itu langsung berpura-pura menjadi pencari rumput. Dan saat Mada bertanya, justru mereka menyerang Mada. Ini sangat aneh. Ampun, Gusti Putri. Mada sama sekali tidak membunuhnya. Saat Mada, saat Mada akan menanyakannya, tiba-tiba ada serangan gelap yang membunuhnya. Iya, Mada. Iya, Mada. Aku percaya kepadamu. Yang aku pikirkan sekarang adalah, sepertinya orang-orang yang terbunuh itu adalah orang suruhan. Dan mereka sengaja dibunuh, agar tidak memboncorkan rahasia. Ampun, Gusti Putri. Radana Ditya. Ada apa, Pak Manhala Yuda? Ada segerombolan warga yang sedang berjalan menuju ke pesanggerahan ini. Ada apa ini? Mau apa mereka kemari? Mereka datang untuk menuntut keadilan. Atas tewasnya teman mereka yang dibunuh oleh Mada. Ampun, Gusti Putri. Mada berkata jujur. Tapi orang itu mati, Mada. Kamu harus bertanggung jawab atas semua ini. Ayo keluar, temuin mereka. Taman Hala Yuda. Jangan berkata pasar ke Mada. Ayo Mada. Aku akan memandungu. Tunggu Paman Saya Gusti Putri Aku meminta Paman lebih bersikap bijaksana Untuk menghadapi semua hal yang ada Jangan malas baliknya Gawat Semoga saja Gusti Putri tidak tahu Benaran tentang hal ini Baik Gusti Putri Saya mohon maaf Jika ada perkataan yang kurang berkenan Di hati Gusti Putri Masih kecil sudah berani memarahi saya Ada apa dengan Paman Aleuda Paman Kenapa Paman Nampaknya Paman tampak kesal Tidak Tidak apa-apa Pangeran Suara kegaduhan apa itu Ada warga kampung yang datang Untuk menuntut keadilan Pangeran Menuntut keadilan Memangnya ada kejadian apa Mada membunuh warga kampung Kenapa Mada melakukan itu Ya mungkin karena dia merasa sakti Merasa dekat dengan Raden Aditya Dan Putri Gitarie Lalu Kenapa Paman tidak keluar Gusti Putri Gitarie melarang saya Untuk keluar Pangeran Benar-benar keterlaluan Mada sangat lancang sekali Dan dia Sudah berani mempengaruhi Kangbo Untuk membelanya Saya hanya meminta Mada Untuk mempertanggungjawabkan Perbuatannya Pangeran Tapi Tapi Gusti Putri malah memarahi saya Ayo kita keluar Paman Baik Pangeran Ampun Gusti Putri Kami ingin laporkan Kematian saudara kami Siapa saudara kalian? Ampun Gusti Sukra dan Soma Mereka terbunuh di hutan Saat mencari rumput Dan pembunuhnya Ada di samping Gusti Putri Berhati-hati lagi Perjalananmu Akan menjadi berbahaya Seperti yang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!